Baik teman-teman sesuatu semuanya, mari kita cek saldo PKH tahap 3 hari ini, hari Minggu pagi menjelang siang, 3 Juli 2022. Kemudian KPM yang lain cair, KPM kategori ini tidak cair lagi, karena sesuai instruksi pusat, KPM ini dilarang cair lagi bantuannya. Seperti apa informasinya, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cek saldo PKH tahap 3 hari ini, Minggu pagi menjelang siang, 3 Juli 2022. Namun sebelum kita cek saldo PKH tahap 3 hari ini, hari Minggu pagi menjelang siang, kita simak dahulu ya untuk berita penting hari ini. KPM yang lain cair bantuannya, mohon maaf untuk KPM kategori ini tidak akan cair bantuannya, sesuai instruksi dari pusat. Untuk KPM ini tidak akan dicairkan bantuannya. Semoga bukan kalian ya. Namun sebelum melanjutkan informasinya, teman-teman sosial semuanya yang baru mengenal channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Untuk selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update, membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah, dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami supaya kalian berkesempatan mendapatkan rejeki tambahan giveaway ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini. Dan teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya sesuai dengan peraturan baru di tahun 2022. Jadi setiap bulannya diadakan verifikasi kedidaklayakan penerima bantuan sosial, baik itu bantuan PKH maupun BPNT. Yang mana tujuan daripada verifikasi kedidaklayakan penerima bantuan sosial ini, supaya penyaluran bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, BPNT maupun PBI bisa tepat sasaran. Dan di bulan Juni 2022 kemarin, untuk verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial ini mulai dari tanggal 14 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi hasil dari verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial ini sangat berpengaruh cair dan tidaknya bantuan sosial, baik itu bantuan PKH maupun BPNT. Jadi untuk verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial ini dilaksanakan oleh operator 6NG untuk menjaring para KPM yang sudah sejahtera perekonomiannya. Atau dalam satu KK, tercatat ada anggota keluarganya yang memiliki pekerjaan yang sudah tidak terakhir lagi menerima bantuan sosial, yang diantaranya adalah pekerjaan sebagai TNI Polri, kemudian ASN atau PNS. Jadi untuk hasil verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial ini akan dilaporkan oleh operator 6NG melalui aplikasi 6NG kepada pusat. Dan nantinya kalau sudah diterima oleh Kementerian Sosial Pusat dan sudah di-approve, maka mohon maaf untuk bantuannya baik itu PKH, BPNT maupun PPI tidak akan lagi dicairkan. Karena KPM ini termasuk ke dalam golongan KPM yang dilarang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Jadi jangan kaget ya, bila yang lain cair bantuannya, terutama untuk bantuan PKH tahap 3 atau BPNT tahap 6 ataupun tahap 7, untuk KPM kategori ini dilarang bantuannya dicairkan. Karena sudah termasuk ke dalam masyarakat yang sudah sejahtera perekonomiannya atau sudah memiliki pekerjaan yang dilarang menerima bantuan sosial seperti TNI Polri, ASN, ataupun PNS. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua untuk cek saldo PKH tahap 3 hari ini hari Minggu pagi menjelang siang tanggal 3 Juli 2022. Namun mohon maaf teman-teman sosial semuanya, hingga saat ini hari Minggu pagi menjelang siang tanggal 3 Juli 2022 untuk saldo PKH tahap 3 masih kosong atau siong teman-teman. Mari kita doakan bersama ya teman-teman, semoga untuk PKH tahap 3 segera disairkan. Amin. Baik teman-teman sosial semuanya, kira-kira cukup sekian untuk informasi kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!